Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila biasanya seorang wanita dinikahkan oleh para wali-walinya, berbeda halnya dengan wanita ini. Sebab ia dinikahkan langsung oleh Allah SWT di atas arsnya. Sehingga ketika seorang lelaki yang juga istimewa melamarnya, maka Allah SWT pun berkenan untuk menikahkan keduanya tanpa wali dan tanpa saksi. Bahkan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran. Lantas, siapakah wanita istimewa yang dinikahkan oleh Allah SWT tersebut? Berikut ini ringkasannya. Ia adalah umul mu'minin Zainab binti Jahshi, dan ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim, bibir Rasulullah SAW dari pihak ayahnya. Setelah dicaraikan suaminya, Zainab mendapatkan lamaran dari seorang yang begitu mulia dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehnya. Akan tetapi, ia tidak segera mengiyakan lamaran tersebut, karena ia ingin meminta petunjuk kepada Allah SWT berihal lamaran tersebut. Memang tidak mudah baginya untuk menerima lamaran itu, sebab orang yang melamarnya adalah ayah angkat bagi suaminya dulu, yaitu Rasulullah SAW, yang juga merupakan ayah angkat dari Zaid bin Harith Sahra r.a. Suami Zainab binti Jahshi sebelumnya. Oleh sebab itu, ia merasa khawatir mengenai pendapat orang lain apabila ia menerima lamaran tersebut. Selain itu, ia juga merasa ragu. Apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam? Sehingga Zainab pun berwudhu dan melaksanakan sholat. Lalu kemudian berdoa, Ya Allah, Rasulmu mengirimkan utusannya untuk meminang saya. Seandainya saya pantas menjadi istri beliau, maka nikahkanlah saya dengan beliau. Allah SWT pun berfirman bahwa, Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus sistrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu, apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zai telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya. Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin, untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Satel Azab ayat 37 Sehingga ayat ini pun menjadi kabar gembira bagi Zainab. Bahkan karena gembiranya, maka ia langsung bersujud. Dengan demikian, Allah Ta'ala pun menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW, dengan nas kitabnya, tanpa wali dan tanpa saksi. Selain itu, peristiwa pernikahan ini pun menjadi dasar hukum bagi umat muslim, agar tidak ragu menikahi mantan istri anak angkat sendiri. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan kedudukan anak kandung. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Zainab binti Jahshi adalah seorang wanita yang sangat dermawan dan rajin berpuasa. Meskipun ia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, namun ia tidak menggunakannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW pernah berkata, pada suatu hari, bahwa akan meninggal pertama kali diantara para istri-istrinya, adalah ia yang panjang tangannya. Sehingga para istri Rasulullah pun mengukur dan membandingkan panjang tangan mereka. Dan yang paling panjang tangannya adalah Saudara Dallahu Anha. Tetapi ternyata yang meninggal pertama kali setelah Rasulullah adalah Zainab binti Jahshi Raudelahu Anha. Dengan demikian, barulah mereka mengerti, bahwa panjang tangan yang dimaksud adalah dia yang paling dermawan. Walau walau alam bisawab. Pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Pemirsa Insiklopedia Al-Fatih. Pemirsa Insiklopedia Al-Fatih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.